Libur Panjang Jika pada hari biasa, rata-rata bus yang keluar masuk antara 1.200 sampai dengan 1.400 dengan penumpang 6.000 hingga 7.000 orang, saat ini hanya sekitar 700 bus dengan 3.000 penumpang saja perharinya. Sementara untuk bus dan penumpang yang datang di terminal Giwangan, lebih didominasi dari Surabaya dan Jakarta. Jadi kalau hari biasa pandemi kita itu rata-rata 1.200 sampai 1.400 kendaraan perhari. Tapi sekarang maksimal baru 700 kendaraan perhari yang keluar masuk di terminal. Penumpang juga sama. Sekarang rata-rata 3.000 penumpang perhari, kalau hari biasa bisa sampai 6.000-7.000 penumpang perhari. Kalau penumpang dari mana mas? Yang berangkat. Kalau yang berangkat tetap arah Jakarta sama Surabaya. Selama libur panjang, terminal Giwangan tetap siaga selama 24 jam. Sementara bagi penumpang bus di terminal tersebut, diimbau untuk selalu disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Terima kasih telah menonton!